Kajian Kitab 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 Ta'ala menunjukkan kekuasaan dia yaitu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, orang yang sudah mati di alam dunia ini kita lihat syahada ba'dul basyari fi fatratin mukhtalifatin minat tarihi audatal hayati ilal jusatil hamidah walai azami albaliyah, bahwasannya sepanjang sejarah manusia ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan langsung Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mayat mayat kembali hidup atau tulang yang sudah hancur kembali menjadi makhluk hidup itu disaksikan langsung dan itu di alam dunia ini bukan di alam barzah bukan di alam barzah di alam dunia dan itu disaksikan oleh beberapa orang dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang sudah hancur lebur bahkan kejadian tersebut terjadi pada diri mereka sendiri dimana dia mati kemudian Allah hidupkan dan itu masih dalam kehidupan dunia ini bahkan mereka langsung menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan muncul dari sebahagian benda mati Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang mu'jizat mu'jizat yang luar biasa diantaranya kaumnya Nabi Musa umatnya Nabi Musa pernah berkata kepada Nabi Musa apa kata mereka lannu'mina laka hatta narollaha jahrah Musa kami tidak akan beriman kami tidak akan mempercayai mu ya Musa sampai kami melihat Allah secara jahar secara langsung jadi umatnya Nabi Musa ini gak percaya dengan Nabi Musa tentang Allah sampai mereka ingin melihat Allah langsung dengan mata kepala mereka begitulah ikhwah ya kalau bahasa medannya degilnya orang Bani Israel ini begitulah dia ya padahal Allahu Akbar mereka itu kan sudah diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan Allah selamatkan dengan mu'jizat seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat 64 4 wa'awhayna ila Musa al-Nidrib bi'asokal bahar kami wahyukan kepada Musa pukulkan tongkatmu ke laut fanfalako maka terbelahlah laut kana kullu fir'kin kattaudila azim maka masing-masing laut yang terbelah itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi jadi ikhwah air yang sifatnya itu akan mengalir ke tempat yang rendah gak berlaku di saat ini bahkan dia bagaikan tembok ya laut yang dibelah oleh Nabi Musa berubah menjadi sebuah jalan ada pun airnya ada di kiri dan di kanan tidak tumpah ke jalan jadi kalau kalau apa namanya yang lewat pada waktu itu kalau dia masukkan air tangannya ke air ya basah begitu ini air masuk seperti kalau kita kan menjulupkan tangan kita ke bawah tuh kalau ini gak mereka menjulupkan tangan mereka ke samping ke samping mereka celupkan tangan mereka ke air air ini gak tumpah ke mereka tapi mereka bisa celupkan begitulah ikhwah faqa'na kullu fir'kin kattaudila azim kattaudila azim dua air ini itu bagaikan gunung yang menjulang itu dilihat langsung oleh Bani Israel ya saya yakin seandainya ini itu terjadi di zaman kita sekarang gak akan ada orang yang gak beriman lagi kemungkinan ya karena ini kejadiannya sangat luar biasa ikhwah ya kejadian yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan itu disaksikan oleh mata kepala Bani Israel itu sendiri itu mujizat yang luar biasa ikhwah itu akhirnya selamatlah mereka dari kejalan fir'aun fir'aun pun Allah tenggelamkan kemudian bukan hanya itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam soal bakarah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalalna alaikumul gomama kami naungi kalian dengan awan jadi Bani Israel itu selama mereka berjalan ya berjalan itu gak diterpas sinar matahari tapi Allah Allah payungi mereka dengan awan coba bayangkan umat mana yang seperti itu Allah beri perlakuan seperti itu kemudian tidak hanya itu wa anzalna alaikumul manna wassalwa dan juga kami turunkan kata Allah kami turunkan kepada kalian jadi ini Allah bicara dengan Bani Israel dan kami turunkan kepada kalian manna wassalwa ini makanan langsung turun dari langit la hawla wa la quatilabillah subhanallah yang turun dari langit langsung bisa mereka konsumsi itu mereka lihat sendiri coba ikhwah mereka lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membelah laut bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka keistimewaan karunia mereka berjalan tanpa terkena sinar matahari yang sangat panas karena Allah naungi mereka dengan awan kemudian Allah turunkan untuk mereka makanan manna wassalwa tetapi ketika di saat seperti itu yang mereka sudah melihat langsung mujizat mujizat seperti itu mereka masih berani mengatakan kami tidak akan beriman ingat ikhwah para pemisah ini setelah kejadian-kejadian ini ya setelah kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi mereka masih sanggup mengatakan lannu'mina laki musah kami tidak akan beriman terhadapmu hatta narullah jahrah sampai kami melihat Allah dengan nyata dengan mata kepala kami sendiri ikhwah ini betul-betul apa ya sangat kufurnya ya Bani Israel ini maka marah Allah subhanahu wa ta'ala fa'akhvadatkum s-sa'iqatu wa'antum tandhurun akhirnya kalian kata Allah disambar petir dan kalian langsung melihat sendiri kalian itu disambar petir sampai mati summa ba'athnakum mimba'adil mawthikum la'allakum tashkurun kemudian setelah itu kami hidupkan kalian kembali setelah kalian mati harapannya la'allakum tashkurun semoga kalian bersyukur karena kalau kalian mengucapkan kalimat ini ini kalimat kufur la'nu'minala kahattan arullah hajjah roh kami gak beriman kepadamu ya muza sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri ini kalimat kufur sampai Allah sambarkan kepada mereka petir dan mereka pun mati tapi dengan kasih sayang Allah terhadap Bani Israel ini Allah hidupkan mereka kembali la'allakum semoga kalian bersyukur bisa bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikan ikhwah rahimah jadi umat nabi musa itu pernah merasakan mati dan Allah hidupkan mereka kembali itu kisah pertama ikhwah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah Allah matikan kemudian ikhwah fa'kutilu fa'kutilah banu israel qatilan maka kutilah banu israel qatilan wattahama kullu qabil qabil al-akhor biqatli demikian juga kisah dimana salah seorang dari kabilah bani israel ada yang terbunuh akhirnya masing-masing kabilah ini saling menuduh karena waktu itu ada 12 kabilah yang dibawah pimpinan nabi musa dan nabi musa membawahi memimpin 12 kabilah bani israel salah saat salah seorang dari kabilah tersebut ada yang terbunuh sehingga masing-masing kabilah ini saling menuduh oh fulan kabilah fulan yang membunuh sehingga nabi mereka sehingga nabi musa menyuruh mereka untuk menyemblih seekor sapi dan akhirnya pun mereka menyemblih seekor sapi itu pun setelah terlalu banyak bertanya tentang syarat-syarat apa warnanya perawan apa tidak apakah sapi tersebut pernah dibuat untuk membaca apa tidak karena pertanyaan mereka ini akhirnya persyaratan semakin banyak semakin banyak persyaratan maka semakin sulit untuk mencari sapi yang dimaksud demikan ikhwah sampai Allah katakan sampai mereka hampir tak melakukannya kenapa semakin sulit ketika Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Musa agar mereka menyebeli sapi sebenarnya awalnya sapi mana saja bisa mereka sembli tapi karena mereka bertanya Musa sapinya sapi yang bagaimana Musa warnanya apa warnanya kuning kuning yang bagaimana terus sapinya sapi janda atau perawan kemudian sapinya itu apakah sapi yang pernah dipakai untuk baja sawah apa tidak ketika Nabi Musa menjawab satu persatu akhirnya dengan terpaksa mereka memilih salah satu sapi yang memenuhi syarat dan itu hampir mereka tidak menyembelihnya karena sulitnya untuk mencari sapi yang dimaksud itu 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 gara-gara pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Musa kemudian Nabi Musa menyuruh mereka kemudian setelah menyembeli sapi yang dimaksud maka Nabi Musa menyuruh mereka untuk memukulkan bahagian badan si sapi kepada ke si mayit ataupun ke orang yang dibunuh ya hanya Allah apakah ekornya apakah jantungnya atau hatinya Allah intinya setelah sapi disembelih diambillah bahagian dari tubuh sapi tersebut dan dipukulkan ke orang yang terbunuh demikian ikhwah ya dipukulkan ke orang yang terbunuh fa'ahyahullahu wawahum yang zurun dan tiba-tiba orang yang terbunuh tersebut hidup kembali ya hidup kembali fa'akhbaru amman qatalah dan menceritakan memberitahukan siapa yang telah membunuh dirinya demikian ikhwah jadi tadinya mati hidup kembali bayangkan ikhwah hanya dengan memukul memukul dengan bagian daripada daging sapi itu ini pun sebenarnya hanya sekedar syarat begitu saja kalaupun Allah katakan hidup hidup itu ikhwah tapi begitulah intinya disitu adalah Allah menunjukkan kepada kita mudah menghidupkan yang sudah mati bahkan itu terjadi di saat kehidupan dunia ini terbentang bukan setelah di alam barzah dan bukan ketika hari kiamat kemudian ikhwah Allah subhanahu atafirman dalam surat al-baqara ayat 73 kami katakan pukulkan si orang yang terbun tersebut dengan bagian dari sapi tersebut kathalika kathalika nuhyil mauta demikianlah kami hidupkan yang kami hidupkan orang yang sudah mati wa yurikum ayatihi Allah ingin tunjukkan bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum ta'akilun agar kalian bisa berfikir jadi seolah Allah mengatakan disini kalian tengok itu kisah bagaimana kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa tersebut Allah hidupkan orang ini setelah dia mati kathalika nuhyil mauta demikianlah kami kathalika yuhillahu demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati wa yurikum ayatihi dan ingin melihatkan kepada kalian bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati tersebut la'allakum ta'akilun agar kalian mau berfikir kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan katakan gak mungkin mustahil Allah membangkitkan orang yang sudah mati gak ada yang mustahil bagi Allah kemudian Allah juga menceritakan dalam dalam ayatnya akhbarona anilladhina farru min diyarihim wahum ulufun khashyata al-mautah khashyata al-mauti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan kepada kita bagaimana sebahagian orang yang jumlahnya ribuan lari meninggalkan tempat mereka karena takut mati ini ikhwah kisahnya kalau kita sebutkan kalau kita baca dalam tafsir yaitu tentang 4.000 orang yang lari dari kematian maksudnya di tempat mereka itu sedang terjangkit penyakit ta'un yang sangat berbahaya dan mereka meninggalkan ingin meninggalkan tempat mereka ini kata mereka kita akan selamatkan diri kita dari kematian dengan pindah ke tempat lain demikian padahalkan aturannya sebagaimana sabda rasulullah s.a.w apabila kalian mendengar ada wabah ta'un biardin di satu tempat jangan kalian masuk ke daerah tersebut tapi kalau terjadi ta'un itu menular di tempat kalian jangan kalian keluar dari tempat kalian tersebut hanya orang ini ingin lari lari dari ta'un padahal gak boleh seharusnya mereka keluar karena itu akan menjangkitkan orang-orang lain jadi kata mereka kita akan lari dari ini semua kita kita nyelamatkan diri kita dari kematian itu jumlah mereka waktu itu meninggalkan daerah mereka yang sedang terjangkit ta'un sebanyak 4.000 orang akhirnya ketika mereka di satu tempat berada di satu tempat Allah matikan mereka semua Allah matikan mereka semua Allah matikan mereka semua kemudian Allah hidupkan kembali ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-baqarah ayat 243 tidakkah kamu melihat orang-orang yang lari keluar dari daerah mereka yang jumlahnya ribuan karena takut kematian kemudian Allah berkata matilah kalian semua matilah mereka tapi kemudian Allah hidupkan kembali sungguhnya Allah memberikan karunia yang banyak kepada manusia tapi ataupun hanya saja banyak manusia yang tidak bersyukur disini penulis sudah menyebutkan tiga kisah ya tiga kisah yaitu kisah orang Bani Israel yang Allah matikan dengan disambar petir kemana Allah hidupkan kembali ya kemudian kisah Nabi Musa dengan 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 orang dengan seorang yang terbunuh ya hidup kembali dengan memukulkan dengan bagian dari sapi yang disembelih kemudian kisah ini yang Allah matikan mereka serempak sebanyak 4 ribu orang kemudian Allah hidupkan kembali kemudian Allah juga menceritakan kepada kita bagaimana ada seseorang yang melintasi suatu kampung yang sudah hancur kampungnya dinding-dindingnya sudah runtuh sudah hancur kemudian orang-orangnya sudah bermatian kemudian orang ini merasa apa namanya bergumam lah kita katakannya apa bisa Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini dia sudah melihat bagaimana orang-orang bermatian kemudian kampungnya juga sudah runtuh sudah runtuh dinding-dinding sudah runtuh semuanya kemudian lantas setelah itu Allah matikan orang ini dan kemudian Allah hidupkan kembali ketika dia ditanya emang berapa lama kamu sudah berada di sini dia mengira dia di situ paling hanya satu atau setengah hari setelah Allah hidupkan dia Allah hidupkan juga keledainya yang dia bawa yang dia kendarai dan Allah ingin melihatkan kepada mereka melihatkan kepada dia dan dia melihat langsung bagaimana kuasa Allah untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati tadinya tulang yang sudah hancur kemudian sedikit kembali menjadi tulang kemudian tulang belulang itu pun menyatu satu dengan yang lain setelah itu jadi bersatulah rangka keledainya kemudian sedikit sedikit rangka keledai ini tulang keledai ini kembali sedikit dibungkus oleh dagingnya kemudian kemudian ditiupkanlah kekendaraan tersebut ada pun makanan yang dia bawa sebelumnya sebelum dia mati sebelum dia meninggal ternyata setelah berlalu sekian zaman ternyata makanan yang dia bawa itu masih tetap utuh mati tetap segar tidak rusak dan tidak busuk ini merupakan tanda kebesaran Allah yang lain yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah yang sangat luar biasa Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam soal bakara ayat 259 lantas orang tadi itu Allah matikan selama 100 tahun bayangkan selama 100 tahun kemudian dia pun dibangkitkan kembali kemudian ditanyakan kepadanya berapa lama kamu berada disini dia mengatakan aku disini paling sehari atau setengah hari kemudian kata Allah enggak kamu bukan setengah hari dan juga bukan satu hari tinggal disini kamu disini sudah melewati masa 100 tahun kata Allah enggak percaya wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna kamu lihat makananmu dan minumanmu masih utuh bagus kemudian wanzur ila himarika walina ja'alaka ayat al-innas dan kamu lihat itu keledaimu jadi ketika dia melihat keledainya keledainya itu sudah menjadi tulang belulang dan tulangnya pun sudah menjadi tanah sudah rapuh menjadi tanah kamu lihat tuh kamu lihat tuh keledaimu sudah menjadi tulang-menjadi tulang belulang dan rapuh menjadi tanah wanzur ila himarika walina ja'alaka ayat al-innas kamu lihat keledaimu dan ini akan kami jadikan sebagai tanda kebesaran Allah kekuasaan Allah terhadap umat manusia wanzur ila kamu lihat kamu lihat itu tulang-tulang keledaimu bagaimana tulang tersebut satu persatu saling menyambung saling menyambung kemudian kemudian kami bungkuslah tulang belulang tersebut dengan 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 daging falamma tabayyanalahu ketika sudah jelas bagi dia bahwasnya Allah maha berkuasa menghidupkan yang mati dia pun berkata aku mengetahui bahwasannya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu inilah kisah yang satu dua tiga empat ini kisah yang keempat kemudian kisah yang kelima jadi Al-Quran menyebutkan kisah-kisah ini di mana Allah mematikan dan menghidupkan kembali dan itu masih masa di dunia kisah kelima dalam kisah yang kelima Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan ini merupakan masyad bukan musyid ini merupakan masyad ini merupakan pemandangan yang Allah ceritakan kepada kita dalam ayatnya yaitu Al-Baqarah ayat 260 apa kata Allah ketika Nabi Ibrahim berkata Ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati kata Allah apakah kamu tak beriman bahwasannya aku itu berkuasa untuk menghidupkan yang mati apakah engkau belum percaya bahwasannya aku maha berkuasa sanggup untuk menghidupkan yang sudah mati kata Nabi Ibrahim enggak ya Allah aku percaya walakil dia lihat sendiri seperti kisah yang lewat di sebuah kampung yang hancur tadi dia kan katakan bagaimana 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 cara Allah menghidupkan ini setelah mati demikian tapi kan akhirnya Allah tunjukkan kepada dia bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati apa kata yang terakhir aku mengetahui sekarang bahwasannya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu Nabi Ibrahim alaihissalam bukan enggak percaya Allah itu maha menghidupkan yang mati bukan enggak percaya dia percaya tapi dia ingin agar kepercayaan tersebut keyakinan tersebut keiman tersebut semakin kokoh dengan melihat langsung makanya jawaban Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan Ibrahim kamu enggak percaya ini kata Nabi Ibrahim Ya Allah aku percaya tapi untuk lebih menenangkan hatiku agar hatiku tenang aku sudah percaya agar percaya ini keyakinan lebih mantap gitu ya kemudian ya kemudian kata Allah kamu ambil Ibrahim kamu tangkap 4 ekor burung kemudian kamu cincang cincang ini burung kamu cincang cincang jadi 4 burung dicincang cincang kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir itu 4 burung yang berbeda bukan satu jenis tapi yang berbeda beda jenis sebutkan disitu ada burung apa ya burung merah dan lain-lain intinya 4 jenis burung 4 jenis burung kemudian 4 jenis burung ini disembeli dan dicincang cincang dagingnya dicincang cincang kemudian diaduk dagingnya diaduk dagingnya kemudian 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 cincangan daging yang sudah menyatu ini dibagi-bagi menjadi beberapa bahagian satu bahagian diletakkan di satu gunung satu bahagian diletakkan di gunung yang lain satu bahagian lagi diletakkan di gunung yang lain begitu jadi sudah lah 4 burung ini dengan 4 burung yang jenis yang berbeda kemudian disembeli dan dicincang cincang diaduk daging-daging tersebut daging-daging yang sudah dicampur tersebut dibagi beberapa bahagian masing-masing bahagian diletakkan di beberapa di beberapa gunung kemudian summa da'uhun kemudian kamu panggillah burung-burung tersebut ya tinaka sa'ya maka burung-burung tersebut akan datang memenuhi panggilanmu demikian ikhwah akan datang memenuhi panggilanmu wa'alam anna allaha azizun hakim ketahuilah bahawasanya Allah itu maha maha azizun hakim sungguhnya Allah itu maha bijaksana ya maha berkuasa lagi maha bijaksana kemudian amarahullah amarahullah ayya khuza arba'ata minat tuyur fadabahaha fayadbahu ha dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil empat jenis burung dan disembelih summa farraqo ajza'aha ala iddatil jibal kemudian masing-masingnya diletakkan di atas gunung summa nadaha amran iya ha bil ijtimah kemudian Nabi Ibrahim panggil untuk berkumpul dan masing-masing cincangan tersebut masing-masing mencari apa namanya temannya ya mencari temannya sehingga yang daging sana nyatu dengan yang disini karena itu temannya ya itu kawannya sehingga akhirnya jadilah dia empat ek kembali menjadi empat ekor burung yang utuh kemudian setelah selesai ya semua sudah menjadi burung yang utuh kemudian Allah tiupkanlah keempat burung ini maka burung itu pun terbang ke angkasa demikian ikhwah jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan testimoni kepada Nabi Ibrahim coba kamu buat seperti ini ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati dan sangat mudah untuk menghidupkan yang mati demikian ikhwah itu kisah yang kelima ada kisah yang ke enam Nabi Isa Alayhi Salam beliau membuat bentuk burung dari tanah lihat kemudian dia hembus dan akhirnya menjadi burung betulan dengan izin Allah Nabi Isa juga bisa menghidupkan yang sudah meninggal dengan izin Allah Nabi Isa Alayhi Salam berkata kepada kaumnya Aku adalah utusan Allah kepada Bani Israel dan aku datang kepada kalian membawa ayat-ayat Rabb kalian Aku membuat untuk kalian dari tanah lihat seperti bentukan seperti bentukan burung ya kahai'ah at-tair hai'ah disini ikhwah fiddin bukan seperti burung betulan karena ini gak dibolehkan ya ya atau mungkin Allahu'alam bisawab pada waktu itu membuat berhala begitu dibolehkan ya seperti kejadiannya pada zaman Nabi Nuh dimana setan menyuruh orang-orang yang beriman pada waktu itu untuk membuat patung lima orang soleh yang sudah meninggal mereka melakukan itu untuk mengingat bagaimana semangat mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingat bagaimana kesolehan mereka sehingga mereka juga terpacu untuk ikut soleh seperti mereka kemudian ikhwah kemudian aku meniup aku menghembus burung tersebut dan akhirnya menjadi burung betulan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala aku mampu menyembuhkan penyakit buta yang dibawa dari lahir dan penyakit kusta dan aku juga bisa menghidupkan yang mati biiznillah dengan izin Allah dan bukan ikhwah jadi ini juga menunjukkan bahwasannya Allah menghabar kuasa dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan mu'jizat itu kepada Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal kemudian kisah berikutnya ikhwah yaitu tentang ashabul kahfi ya tentang ashabul kahfi dimana mereka tidur dalam guanya selama 309 tahun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan summa ba'athnahum lina'alama ayyul hizbaini ahso lima labisu amada dalam surah al-kahfi ayat 12 kemudian Allah juga disebutkan masih dalam surah al-kahfi wakadalika ba'athnahum liyata sa'alu bainahum demikianlah kami bangkitkan mereka kembali jadi mereka masuk ke dalam gua ada ada beberapa orang pemuda yang lari bersembunyi dalam gua karena mereka dikejar-kejar oleh raja pada waktu itu dikarenakan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala jumlah mereka sekitar 7 orang ya ada ada anjingnya juga jadi mereka bersembunyi di saat mereka bersembunyi itulah Allah tidurkan mereka selama 309 tahun dan mereka tidak sadar tentang hal itu kemudian ikhwah kemudian kami bangkitkan lagi mereka kami bangunkan mereka mereka pun saling bertanya diantara mereka ada yang bertanya eh kita sudah berapa lama di gua ini dijawab oleh mereka sendiri paling satu atau setengah hari kita masih di di gua padahal 309 tahun udahlah Allah lebih tahu sudah berapa lama kita di gua kemudian sungguh sesungguhnya mereka itu sudah berada dalam gua selama 309 tahun terakhir 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 kisah Nabi Musa alaihissalam dimana dia memiliki tongkat tongkat ini kan benda mati ketika tongkat yang benda mati ini dia lemparkan ternyata berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar itu ular betulan bukan ular sihir-sihiran ular betulan dalam suara ayat 32 Allah mengatakan dan Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya ternyata tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular anakonda ular yang sangat besar dan tukang-tukang sihir Fir'aun juga melemparkan tongkat dan tali-tali mereka tongkat dan tali-tali mereka Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ini perlawanan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir dengan waktu yang sudah ditentukan disepakati antara Fir'aun dengan Nabi Musa dan disaksikan oleh rakyat Mesir waktunya juga pagi disepakati disepakati maka berkumpul tukang-tukang sihir Fir'aun yang waktu itu memang ilmu sihir itu luar biasa hebatnya pada waktu itu di lapangan penuh dengan pengunjung yang melihat antara satu orang Nabi Musa melawan puluhan tukang-tukang sihir kemudian Nabi Musa mengatakan kalian dahulu melempar atau saya melempar kata Nabi kemudian disepakatilah ternyata tukang-tukang sihir dahulu yang melemparkannya setelah tukang-tukang sihir melemparkan tali dan tongkat mereka berubahlah menjadi menjadi fa'idah ya hayyatun tas'a berubahlah tali tadi sebut menjadi ular-ular yang melata begitu banyak ikhwah tali dan tongkat tukang sihir itu tiba-tiba menjadi ular-ular yang melata demikian ikhwah sampai Nabi Musa pada waktu itu pun takut sangkin banyaknya ular-ular tersebut tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurut Nabi Musa ya bahkan nama ayat saya katakan Nabi Musa hampir lari Allah katakan akbil la taqaf Musa kembali jangan takut inna ka'antal a'la kamu itu akan menang maka Allah wayukan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya yang hanya satu kalau tukang sihir ini tongkat yang dilemparkan itu tongkat yang ratusan banyaknya sampai sangkin banyaknya ular yang melata tersebut Nabi Musa menjadi takut tapi Nabi Musa Allah suruh melemparkan tongkat yang satu aja udah kemudian ternyata tongkat Nabi Musa ini yang berubah menjadi seekor anak konda yang sangat besar dan ular yang sangat besar ini melahap semua ular-ular buatan tukang sihir tersebut habis dilahap oleh ularnya Nabi Musa bayangkan habis demikian Allah sebutkan Allah sebutkan dalam suara ayat 49 fa'al 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 khomusah asah maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya fa'idah hiya talqafu ma'ya'fikun maka tongkat tersebut pun menjadi ular dan melahap seluruh benda-benda palsu yang diadakan oleh tukang sihir makanya Ikhwafiddin pada saat itu langsung tukang-tukang sihir itu sujud beriman dengan Nabi Musa karena dia tahu apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir sihir gak mampu melakukan seperti itu demikian Ikhwafiddin maka yakinlah pada waktu itu tukang-tukang sihir yang menjadi apa namanya pembicaraan kita adalah tongkat Nabi Musa menjadi ular anakonda yang sangat besar benda mati menjadi benda hidup demikianlah Ikhwaf Rahimanallah wa'iyyakum itu kisah-kisah di dunia dimana dimana yang tadinya ada yang orang yang orang lain yang mati kemudian Allah hidupkan kembali dia saksikan dengan mata kepala sendiri ya ada yang dialami oleh dirinya sendiri dia yang Allah matikan dan dia yang Allah hidupkan kemudian Allah sebutkan juga tentang seperti tongkat Nabi Musa yang tadinya dia mati ternyata bisa menjadi benda hidup demikian Ikhwaf Rahimanallah itu menunjukkan bahwasannya kalau Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang sejarah dunia ini pernah menunjukkan kepada orang-orang tertentu bahwasannya Allah bisa menghidupkan yang sudah mati bahkan benda yang mati bisa menjadi benda hidup bahkan kembali menjadi benda mati lagi apalah susahnya bagi Allah untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya nanti di hari kiamat demikian para pemirsa rahimanallah wa iya kum data konkret yang kelima tentang pastinya hari berbangkit demikian semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat menambah keyakinan kita tentang hari berbangkit aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum walisairul muslimin innahu huwal ghafuru rahim na'am syukran jazakallahu khairan wabarakallahu fiq atas penyampaian materi yang semoga bermanfaat bagi kita semua selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi anda yang memiliki pertanyaan anda dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif di nomor 021 0823 6543 atau dapat melalui pesan whatsapp di 081 989 6543 ya khuatafillah pertanyaan pertama kita akan bacakan dari pesan whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ibu istiqomah dari bekasi mohon izin bertanya ustad apakah benar orang tua yang sudah meninggal selama 7 harinya 40 harinya 100 harinya juga khaulnya arwahnya hadir di rumah untuk menyaksikan anak-anaknya dan bisa datang dalam mimpi kita untuk memberi isyarat atau pesan kepada kita jeza kemuluh khairan atas jawabannya pak ustad jeza kemuluh khairan bagi ibu yang bertanya wabarakatuh fiqh apabila kita bicara tentang ruh Allah berfirman mereka mereka bertanya kepadamu ya muhammad tentang ruh ruh itu urusan Tuhan urusan Allah subhanahu wa ta'ala kalian tidak diberitahu tentang masalah ruh kecuali hanya sedikit berarti ikhwah dalam kita bicara masalah ruh maka kita hanya bisa bicara yang sedikit itu itu pun yang Allah beritahukan kepada kita saya ulangi ayatnya surah al-isra yas'aluna ke'anir ruh kulir ruhu min ambil rabbi wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila mereka bertanya kepadamu ya muhammad tentang ruh katakan ya muhammad ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit jadi Allah hanya memberi kita Allah ingat Allah hanya memberi kita ilmu tentang ruh itu hanya sedikit jadi sedikit yang kita dapat ini itu pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita tidak boleh bicara tentang ruh kecuali yang ada beritanya baik dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kembali kepada pertanyaan apakah ruh-ruh itu tetap ada di rumah selama 3 hari 7 hari datang lagi di hari ke-100 hari ke-40 datang lagi di hari ke-100 datang lagi di hari ke-1000 atau di penghujung tahun apakah seperti itu maka ketika kita mau menetapkan seperti ini kita wajib untuk mendatangkan dalil apakah benar ruh itu ada di di keluarganya sampai hari-hari yang disebutkan tadi ternyata kalau kita lihat hadis-hadis tentang ruh setelah dia dicabut oleh malekal maut seperti yang sudah kita pelajari ya di waktu kita bahas masalah kitab tentang kematian kita sudah selesaikan masalah kematian tentang kematian dimana manusia itu seorang mu'min apabila dia akan pergi ke akhirat dan akan meninggalkan dunia dia datang mereka datang membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga kemudian maka dia pun mereka pun rombongan ini duduk di sejauh mata memandang kemudian maka datanglah malekal maut dan malekal maut pun datang dan duduk di dekat kepala duduk di dekat kepala si orang yang akan dicabut ini apa kata malekal maut kepada orang mu'min ini keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka keluarlah itu bagaikan tetes air yang keluar dari tempatnya kemudian diambil oleh malekal maut kemudian dibawakan ke malekat yang menunggu tadi kemudian dikain kafani dengan kain kafan surga diberikan wangi-wangian surga kemudian ketika diberi wangi tersebut maka wanginya itu akan sampai ke langit langit ketujuh sehingga semua penduduk langit bertanya ini ini roh siapa kemudian roh tersebut pun dibawa ke langit ketujuh semua berharap agar roh ini dibawa melalui pintunya dan seterusnya ya hingga akhirnya langit ketujuh faqataba uktub abdi fi'eliyin kata Allah tuliskan hambaku di daftar eliyin kemudian dikembalikan ke jasadnya ya dikembalikan ke jasadnya kemudian datanglah malekat mungkar nangkir kemudian ditanya tiga pertanyaan marubuka waman abiyuka waman dinuka dan dia berhasil menjawabnya kemudian Allah katakan afrisulahul jannah buatkan dia bentangan dari bentangan surga fafutihlahu baban ababal 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 jannah dibukakan untuk dia pintu surga dibukakan untuk pintu surga kemudian datanglah datanglah seseorang yang wujuhu bayudun biadul wujuh wajahnya itu sangat putih cerah ya yang wangi dan pakaiannya bagus kemudian kata orang ini kamu itu siapa kamu itu wajahmu wajah membuat kebaikan kata orang ini laki-laki ini yang wajahnya tampan tampan rupawan pakaiannya bagus dan wangi dia kata aku adalah amalan solehmu yang aku tidak mengetahui kamu kecuali waktu di dunia kamu itu orang yang cepat untuk melakukan kebaikan dan lambat untuk melakukan kemaksiatan dan sekarang aku akan temani kamu dan bikin ikhwah kemudian dibukakan untuk dia pintu neraka dikatakan pada dia seandainya kamu dahulu durhaka maka disini tempatmu tapi karena kamu orang soleh maka tempatmu disini kemudian ikhwah maka orang mu'min itu pun berkata Rabbi akimis sa'ah ya Allah segerakan hari kiamat la'alli arji'u ila ahli wa mali agar aku bisa kembali ke hartaku dan keluarga ku itulah dia ikhwah jadi ketika dia mendapatkan nikmat surga nikmat kubur dia akan menikmati kuburnya dia akan sibuk dengan menikmati kuburannya dan sekali-sekali Allah akan tempatkan ruhnya di burung yang bertengger di pepohonan surga sebagaimana telah kita pelajari bahwasannya ruh itu ruh orang mu'min ada yang ruh orang syuhada terkadang Allah letakkan ruhnya dia di di burung-burung yang sarangnya ada di bawah aras dan dia bisa terbang kemana-mana saja ada pun yang selain syuhada mereka ruh mereka kali-kali Allah letakkan di dalam burung dan burung itu hanya bisa bertengger di pohon surga jadi dia itu sedang menikmati nikmat surga menikmati sedang menikmati pemandangan surga demikian ikhwah dia lihat bagaimana istana-istananya jadi bagaimana dengan ucapannya Rabbi akim isa'ah ya Allah jadikan cepatkan jadi hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku maksudnya surga itu untuk kembali bukan kembali ke dunianya tapi agar dia bisa kembali bertemu kembali dengan keluarganya yang di surga dan keluarga-keluarga dunianya yang kalau mereka masuk ke dalam surga jadi orang-orang yang beriman dia akan sibuk dia akan sibuk untuk menikmati dunia ada pun orang kafir atau pun orang fajir mereka akan sibuk dengan sibuk dengan azab yang ditimpakan kepadanya demikian jadi gak ada waktu untuk nengok-nengok untuk lia-lihat keluarga untuk menjenguk keluarga demikian ikhwah gak ada waktu bagi dia kalaupun ada pertemuan antar ruh yang sebagaimana kita pelajari yaitu ruh orang-orang yang sudah meninggal mereka bertemu dengan ruh-ruh yang terdahulu demikian seperti yang sudah kita pelajari jadi ikhwah Allah sampai sekarang saya belum pernah membaca adanya dalil yang sohih tentang orang yang sudah meninggal tentang orang yang sudah meninggal masih berada di rumahnya pada hari-hari yang telah disebutkan tadi ada pun kejadian-kejadian itu pernah terjadi dan itu bisa terjadi tapi kita gak bisa katakan itu adalah ruh si mait bisa saja itu merupakan jin ya itu merupakan jin sebagaimana yang pernah saya ceritakan saya punya tetangga pada waktu itu dimana kebiasaan orang-orang masyarakat kita kan ada hari ketiga hari ketiga itu biasanya dibuatkan makanan untuk pengunjung kaderullah dia ini gak punya uang untuk menyediakan itu jadi tidak ada niat belum sampai di hari ketiga dia selalu dia katakan ini dia dan adiknya selalu dia katakan kepada kami pada saya dia selalu melihat ayahnya berdiri di ujung gang yang gelap itu ayah itu ayah maka dia asumsikan ini berarti ayah minta agar kita mengadakan makan di hari ketiga itu akhirnya dia pun ngutang dia ngutang ya dia buatlah makan-makan di hari ketiga itu setelah itu gak ada lagi dia lihat bayangan ayahnya di ujung gang tersebut kita katakan ini gak dalil bisa saja itu merupakan jin yang bisa menyerupai siapa saja agar agar apa namanya agar si anaknya ini melakukan hal yang memang tidak ada syariatnya itu yang saya ketahui allahu'alam bisawad na'am tiap syukran jazakallahu khairan wabarakatuh atas jawabannya Ustaz selanjutnya kita akan coba angkat dari layanan telpon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya izin bertanya ya silahkan pak nabi musa pernah berbicara dengan Allah kemudian nabi muhammad sallallahu assalam pernah juga berbicara dengan Allah ketika peristiwa isramirat jadi yang ingin saya tanyakan apakah ada dalilnya Ustaz seorang wali ataupun orang-orang alim yang bisa berbicara dengan Allah Ustaz di dunia Ustaz langsung pak ya langsung itu aja Ustaz semoga bertambah ilmu kami yang bermanfaat bagi kami Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz saya kalau gak salah ini Pak Waluyo ya Pak Sutoyo Tanjung Merawah mengenai ini semua ikhwah ya mengenai ini semua apakah ada dasarnya bahwasannya para wali atau orang-orang yang dianggap punya keramat bisa bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwah bicara dengan Allah itu merupakan sebuah mu'jizat sampai Nabi Musa dikatakan kalimullah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah juga seperti itu diajak bicara oleh Allah di hari di saat Isra'al Mirat demikian ikhwah jadi ini merupakan sebuah mu'jizat apakah bisa seorang bicara dengan Allah langsung langsung ya Allahu'alam bisawab sampai saat ini saya tidak mengetahui adanya data ya data yang valid yang menyatakan manusia yang dianggap soleh yang dianggap keramat yang dianggap wali bisa bicara dengan Allah langsung bisa bicara dengan Allah langsung Allahu'alam setahu saya tidak ada dasarnya kalau sekedar klaiman sendiri ada dan banyak bahkan ada orang yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasulullah datang langsung ke majelisnya hanya dia yang bisa lihat jamaahnya tidak bisa lihat demikian jadi Rasulullah datang langsung di majelisnya demikian ini hanya klaiman klaiman yang tentunya karena ini masalah masalah gaib kita tidak membicarakan yang gaib hal-hal yang gaib kecuali yang ada dasarnya jelas baik dari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah itulah merupakan standar kita dalam berpijak untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil mana yang benar dan mana yang salah Allahu'alam bisawah demikian demikianlah para pemirsa sekalian rahiminullah wa'iyyakum semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk menambah keyakinan kita tentang hari berbangkit tentang hari kiamat tentunya refleksinya dalam kehidupan kita agar kita semakin giat untuk memiliki persiapan dalam menghadapi hari berbangkit tersebut baik dan tidaknya nanti kondisi kita di hari berbangkit di hari kiamat tergantung dengan bagaimana kegiatan kita bagaimana kebaikan kita bagaimana keiman kita semasa kita di alam dunia ini demikianlah para pemirsa sekalian semoga bermanfaat saya undur diri subhanakallah wa bihamdik asyadu wa la ilaha ila anta astaghfirullah wa tu bulaih wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhid da'wan alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati